Intro Tahun lalu kita tentu pernah mengulas tema serupa dan seperti yang kita sadari bahwa dalam episode tersebut hanya mengulas sedikit contoh dari sejumlah mainan bajakan di pasaran namun sepertinya hal tersebut memang tidak ada habisnya karena mainan-mainan bootleg semacam itu sejatinya diproduksi secara kontinu oleh berbagai macam produsen baik dari China, Indonesia sendiri atau dari negara lainnya mereka membuatnya dengan desain ala kadarnya material plastik murah yang cenderung berbahaya dan nama-nama hasil pelesetan agar tidak kena copyright dan kalau begitu langsung saja kita ulas 10 mainan tokusatsu bajakan yang paling kocak bagian kedua versi Tokufex Indonesia Black Man kalau yang satu ini mungkin masih normal untuk dipandang karena desainnya juga masih serupa dengan aslinya ya pada era 80-an akhir hingga 90-an awal Kamen Rider Black memang didistribusikan ke berbagai negara termasuk ke Brazil hal itu tentu membuat sebuah budaya pop baru di negara Amerika Latin tersebut sampai-sampai beberapa produsen mainan lokal setempat mencoba membuat merchandise-nya sendiri namun yang ada justru hanyalah buatan segelintir pabrikan yang tidak mendapat lisensi resmi untuk memproduksinya seperti pada contoh berikut mainan ini adalah salah satu bootleg pabrikan Brazil yang cukup fenomenal pada masa tayang serial tersebut uniknya seperti yang kita sebut di atas bahwa desain action figure ini masih sama persis dengan Kamen Rider Black asli hanya saja nama atau merek dagangnya diubah menjadi Black Man mungkin terdengar biasa saja pada saat itu namun jika menilik pada kasus yang baru-baru ini terjadi judul Black Man terdengar agak rasis sebab hal itu mengacu pada ras Afrikan Amerikan atau ras kulit hitam yang ada di benua Amerika namun percaya atau tidak mainan Black Man jadi salah satu barang klasik yang langka dan diperjual belikan di beberapa situs online di Amerika Utara dan Selatan Insect Man masih seputar Kamen Rider kali ini adalah versi adaptasi Amerikanya yaitu Mass Rider Produksi Saban pada masa penayangannya serial ini juga menghasilkan produk merchandise mainan dari Bandai Amerika uniknya pada saat yang hampir bersamaan versi bootleg dari mainan tersebut juga beredar di pasaran Amerika Utara dengan judul Insect Man yang mengacu pada motif serangga pada Rider tersebut pemilihan nama Insect Man juga diyakini oleh sebagian besar fans bahwa produsennya sengaja memanfaatkan momen penayangan Mass Rider dan juga Beetleborgs yang sama-sama bertema serangga tidak hanya itu bentuk pengemasannya juga sangat rapi dan nyaris menyerupai mainan Mass Rider Produksi Bandai Amerika hal itu mungkin dilakukan agar menciptakan kebingungan diantara para pembeli yang tidak begitu familiar dengan mainan originalnya apalagi isi mainannya juga cukup bagus dan nyaris sama persis dengan versi aslinya artinya tidak ada yang diubah sama sekali kecuali dari namanya saja Maskyu Superman nah kalau ini versi kocaknya jika dari tadi mainannya masih sama persis dengan aslinya disini semuanya jadi serba ngawur dengan judul Maskyu Superman atau Superman bertopeng ini memang adalah bajakan dari mainan Mass Rider Produksi Bandai Amerika namun tidak hanya mereknya yang diganti warna Rider-nya pun dibuat berbeda dengan kombinasi warna merah, kuning, hitam, dan sedikit warna hijau dan yang paling kocak untuk versi ini dilengkapi dengan senjata yang mirip dengan Blade Blaster dan pedang sabah dari Magnimorphin Power Rangers yang dibuat berwarna putih datar tanpa aksen sama sekali bahkan ada yang sampai mengenakan armor dari White Ranger atau Kiba Ranger untuk versi Jepangnya tentu saja ada berbagai macam versi lain yang beredar di pasaran hanya saja tidak jelas siapa atau pabrikan mana yang memproduksi mainan tersebut namun sepertinya diproduksi lebih dari satu dekade terakhir ini hal itu bisa dilihat dari bukti foto-foto yang menampilkan bagian yang penyok dan usang dari packagingnya Mega Rangers beralih ke Power Rangers pada era 90-an sudah ada salah satu bootleg yang cukup konyol dan beredar luas di pasaran Amerika Utara dengan merek Mega Rangers ya Mega Rangers akan tetapi itu bukan diambil dari versi Amerika dari Denji Sentai Mega Ranger melainkan aksen figur bajakan dari Mighty Morphin Power Rangers akan tetapi berkepala yang mirip dengan Dai Sentai Goggle 5 seperti pada foto-foto berikut pada bagian bawahnya tertulis bahwa mainan tersebut adalah Made in China dan juga memiliki kode distribusi untuk wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat yang tidak lain merupakan lokasi syuting untuk Power Rangers pada era saban awal uniknya di bagian yang sama juga tertulis bahwa mainan tersebut dirilis pada 1994 tahun yang bertepatan dengan Euphoria Power Rangers pada saat itu mainan barusan juga memiliki beberapa varian warna Ranger nya mulai dari merah, biru, hijau, dan juga pink dan uniknya lagi barang tersebut dijual bebas per hari ini di situs jual beli eBay dengan kisaran harga yang bervariasi mulai dari $9,9 hingga $23,88 Amerika Serikat atau jika kita ambil dari rata-rata harga tertinggi barusan akan menjadi sekitar 331 ribu rupiah lebih cukup mahal untuk harga sebuah mainan bootleg namun mungkin di luar sana masih ada orang yang tertarik untuk membelinya untuk sekedar kepentingan review semata Super Charisma dan ini adalah mainan banjakan yang sepertinya sangat karismatik dengan merek Super Charisma dimana ini merupakan bootleg dari Gogo Sentai Bowkanger atau Power Rangers Operation Overdrive hal itu bisa kita lihat pada desain title card yang ada di bagian atasnya bersama dengan gambar-gambar Bowkanger di bagian packagingnya namun meskipun bertema Bowkanger akan tetapi isinya adalah mainan plastik murah bermotif Denji Sentai Mega Ranger atau Power Rangers In Space untuk versi Amerika dan seperti yang sudah-sudah isinya merupakan action figure Ranger berotot dengan pewarnaan yang ala kadarnya bahkan sedikit random karena ada Ranger hijau dalam timnya oke sejak kapan Mega Ranger atau In Space punya anggota Ranger hijau hal tersebut sebenarnya cukup maklum karena dari sekian banyak mainan bootleg di pasaran memang sering sekali mempragiat Denji Sentai Mega Ranger yang simple dan mudah diingat serta di bagian bawahnya ada tulisan Made in China seperti kebanyakan mainan banjakan lain yang beredar di tanah air dan mengingat bahwa judulnya adalah Super Charisma kira-kira ada hubungan apa dengan Nela Charisma? Super Pirate Force dan ini adalah bajakan lucu dari Kaizoku Sentai Gokaiger atau Power Ranger Super Mega Force untuk versi Amerikanya namun agak lucu karena kali ini mereka tidak menyuguhkan gambar-gambar Gokaiger pada packagingnya melainkan gambar mainannya sendiri yang didesain dengan warna random saking randomnya bahkan ada Ranger dengan warna yang tidak lazim dan sejak kapan ada Gokai Black dan juga Gokai White? ya memang kita semua tahu bahwa itu semua adalah kiat untuk menghindari copyright maka dari itu pewarnaan yang mereka lakukan juga terkesan asal-asalan di bagian atasnya juga terdapat senjata-senjata berupa pedang pistol bahkan teropong yang diwarnai hitam tanpa aksen apapun dan seperti yang tertulis di bungkusnya bahwa mainan ini merupakan made in China yang beredar luas di pasaran dunia bahkan sumber gambar yang didapatkan menunjukkan sepertinya ini bukan diambil dari toko-toko di Indonesia Super Rangers masih made in China mainan bootleg selanjutnya merupakan bajakan dari Mighty Morphin Power Rangers pada era 90-an silam berbeda dari biasanya yang dibuat dari material plastik kali ini mereka menggunakan campuran karet sebagai material inti agar terkesan elastis mainan barusan tersedia dalam berbagai warna namun yang kita dapat disini hanya berwarna kuning dan hijau bahkan uniknya foto-foto yang ditampilkan didapat dari situs Todo Collection sebuah jejaring belanja online dari Eropa dan uniknya disana ada seller dari Spanyol yang menjual dengan harga mulai dari 20 euro atau sekitar 300 ribuan lebih cukup mahal sih kedengarannya namun melihat dari desain packagingnya yang masih rapat dan belum pernah dibuka mungkin itu dianggap sebuah mainan klasik yang langka walaupun hanya sebuah versi bootleg namun disadari atau tidak barang tersebut memang sudah tidak diproduksi lagi Thomas Transformer ya, kita tahu bahwa Thomas and Friend adalah serial anak dari Inggris dimana berkisah tentang kereta api yang hidup layaknya manusia dan bayangkan jika kereta lucu dan imut tersebut bisa berubah jadi robot layaknya Transformer mungkin sebagian dari kita sudah pernah membeli mainan robot Thomas semacam itu untuk adik atau anak-anak kita apalagi sadar atau tidak hal semacam itu beredar luas di pasaran Indonesia namun agak kocak untuk versi yang satu ini dimana tidak hanya desain robot Thomasnya saja yang lucu namun juga ada item lain di dalam packagingnya yaitu Orb Ring yang merupakan alat transformasi untuk Ultraman Orb tidak hanya itu di antara dua Thomas barusan juga terdapat beberapa item medal dan perangkat yang sebagian tertutup oleh kotak jadi agak susah diidentifikasikan alat apakah itu namun keberadaan versi mini dari Orb Ring barusan saja sudah membuat kita geleng-geleng kepala seakan-akan memberikan penggunanya semacam handshin device yang hanya bagian dari bonus pembelian semata tapi serius bayangkan jika Gaiku Renai melakukan fusion dengan robot Thomas untuk membentuk form baru kira-kira seperti apa ya? Power Rangers in Space yakin ini Power Rangers in Space? ya, seperti yang kita sebut di beberapa segmen barusan bahwa Power Rangers in Space atau Mega Ranger memang sering jadi sasaran banjakan untuk produksi mainan bootleg dan mungkin ini jadi salah satunya akan tetapi yang aneh dalam hal ini karena isinya bukanlah Space Ranger melainkan 5 set Batman berwarna hijau lengkap dengan jubahnya sebenarnya tidak hanya berwarna hijau sebab pada versi lainnya juga terdapat Batman yang berwarna kuning di antara Batman hijau sisanya akan tetapi uniknya packaging tersebut masih bergambar in space dan Power Rangers Valforce yang ikutan nimbrung disana tentunya tujuannya apa juga gak ada yang tau sih karena memang kebanyakan mainan buatan China sering sekali menyisipkan gambar hero lain untuk menutupi rumpang yang kosong pada bungkusnya dan tentu saja untuk menghindari copyright Batman atau Ultraman dan yang terakhir adalah mainan banjakan dari Ultraman yang sepertinya adalah Ultraman Taro atau Father of Ultra karena bisa dilihat dari kepalanya yang memiliki sepasang tanduk yang identik dengan mereka berdua dan walaupun berwujud Ultraman namun yang menggelitik dari semua itu adalah mereknya yang justru bertuliskan Batman ya, Batman bahkan di packagingnya bergambar Batman yang berkolaborasi dengan berbagai hero lain seperti Superman, Spider-Man, Operation Overdrive Dino Thunder yang tertutup oleh bagian kaki Ultramannya dan juga Samurai Rangers mungkin hal tersebut adalah pemandangan biasa yang kita temui di sejumlah pedagang kaki lima di tanah air namun, perlu dipertegas disini bahwa mainan tersebut bukanlah Made in China karena pada bagian kanan atas packagingnya bertuliskan JM Indonesia yang sepertinya merupakan pabrikan mainan lokal di suatu daerah ya, untuk kasus kali ini sepertinya kita tidak bisa berbangga hati meskipun itu merupakan buatan dalam negeri semoga saja ke depannya ada produsen mainan yang membuat produk original ciptaan mereka sendiri tanpa harus menciptakan butlek kocak semacam ini lagi sekian ulasan dari Tokofex Indonesia jika anda suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial anda jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe akhir kata salam Tokofex Indonesia selamat menikmati